Elis adalah wanita yang berkomitmen tinggi dan tidak berkompromi dengan pekerjaan yang salah. Kemudian Elis melanjutkan perjalanannya dengan pesawat pergi ke Paris untuk pekerjaannya. Saat di atas pesawat, Baltasar dipindahkan dari kursi ekonomi untuk bergabung di kursi kelas dan duduk di samping Elis. Sementara pesawat mengalami turbulensi, Elis begitu ketakutan dan sempat memegang tangan Baltasar. Walaupun demikian, Elis merasa bahwa Baltasar bukan sebagai ketakutan untuk dirinya. Ketika pesawat sampai di Paris dan saat Elis turun duluan, dia meninggalkan sebuah flash drive. Baltasar mencoba mengejarnya namun tidak mencapainya karena Elis telah pergi dengan jemputan mobilnya. Saat malam hari, Elis mencoba membuka komputernya namun dia tidak menemukan flash drive-nya. Dan mendapati pesan tertulis dari Baltasar, Elis menelponnya dan pergi menemukan Baltasar di sebuah bar. Baltasar membawa Elis untuk kembali ke rumah dengan motornya namun saat mengencangkan helm Elis, kedua teman Elis melihat mereka lalu memotret Elis dan Baltasar dan langsung di-upload di Twitter mereka. Besokan harinya, Elis tiba di kantornya namun dia mendapati para karyawan di sana dengan pandangan yang menertawainya. Elis menjadi curiga. Dia bertanya pada teman wanitanya, Pauline, dan Pauline menjelaskan bahwa ada rumor untuknya. Setelah Pauline menunjukkan melalui gadgetnya, Elis pergi bertemu Vincent untuk penanda tanganan proposalnya. Namun Vincent menolak dengan halus dan mengatakan kalau dia mencari seseorang yang tidak biasa, sedikit keajeban, dan memiliki semangat pemberontak. Lalu pergi meninggalkan Elis. Keesokannya, Elis meminta saran teman prianya Simon dan Simon mengatakan bahwa Vincent melihat Elis sebagai seorang burjuis yang sopan. Dan meminta Elis membuktikan kepada Vincent dan menyinggung Baltasar untuk berpura-pura jika Elis menyukainya. Lalu pergi ke pesta berpengantangan dan di tempat umum. Elis kemudian mulai berpikir atas saran temannya. Dia mulai mengambil sikapnya dan mulai mengatakan pada dirinya pemberontak. Lalu Elis pergi dengan gaya burjuis mencari Baltasar di kampus. Beralasan kalau dia kehilangan nomor kontak, jadi datang untuk menemuinya. Dan itu sangat mengujukan Baltasar. Lalu Elis meminta Baltasar untuk waktunya di malam nanti yang disetujui Baltasar. Esok malamnya Elis mengajak Baltasar untuk mengunjungi cutwalk. Di sana juga ada Vincent dan pemilik grup Tracy hadir untuk nonton. Namun tanpa sadar Baltasar mengacaukan acara saat mengangkat seorang wanita yang terjatuh di panggung. Setelah itu Elis mengenalkan Baltasar kepada Vincent di mana Vincent sangat tertarik dengan visinya. Vincent terus memperhatikan Elis yang berdansa dengan Baltasar. Tapi Elis terkejut ketika beberapa gadis teman keponakannya Soe melihatnya dengan Baltasar. Dan saat gadis-gadis itu mengambil gambar Elis, dia buru-buru meminta Baltasar untuk berlari keluar ruangan. Keduanya kembali dengan motor dan memulai romansam mereka. Setelah beberapa waktu hubungan romansam mereka jadi berkembang. Ketika Vincent, Elis dan rekan-rekan kerjanya didatangi oleh pemilik grup Tracy untuk meninjau kemajuan majalah Rebel-nya, Simon mempresentasikan desain cover majalah tapi membuat Tracy tidak merasa puas karena dia melihat model pria di depan cover majalah memiliki gambar yang tidak menyenangkan. Kemudian mereka mencoba menawarkan beberapa gambar model pria untuk dilihat Tracy, namun semuanya itu tidak disukainya. Sementara laptop Elis terpanjang berpepel Baltasar langsung direspon Tracy untuk Baltasar yang dia katakan bahwa dia membutuhkan seseorang yang berbeda, seseorang yang tidak biasa. Keinginan Tracy untuk Baltasar yang direspon Vincent untuk mendukung Tracy tapi Elis sangat tidak ingin. Dia berupaya menolak keinginan Tracy dan Vincent untuk dijadikan Baltasar sebagai model cover majalah Rebel. Elis pergi ke tempat syuting dimana dia meragukan kedatangan Baltasar, tapi beberapa saat kemudian Baltasar diantar ayahnya di tempat syuting. Namun saat Baltasar di ruang makeup, Simon datang memberitahu Baltasar bahwa semua ini adalah rencananya untuk bisa mengembangkan karir Elis. Baltasar sangat marah, dia mulai syuting namun memiliki argumentasi dengan juru kamera yang cerewet, membuat Baltasar menjadi marah dan keluar dari sana. Baltasar menghadapi Elis dan mengungkapkan semua kekecewaannya dan rencana Elis lalu pergi dari sana. Keesokan harinya Elis dipecat tapi cover majalah Baltasar tetap digunakan sebagai cover majalah yang dilihat Elis di sebuah bus. Elis mencoba menghubungi Baltasar namun teleponnya tidak aktif. Elis pergi ke kampus dan mencari Baltasar, namun saat dia masuk ke ruang kelasnya dosen lain berpikir dia adalah seorang pengajar lain yang datang untuk membawa materi di kelas Baltasar. Tapi sesuatu berubah ketika Elis mengemukakan perasaannya kepada Baltasar di tengah-tengah kelas. Semua teman-temannya memberikan dukungan kepada Baltasar untuk menyatukan cinta mereka. Film berakhir setelah Elis menulis bukunya yang bercerita tentang Newton dibuat untuk menemukan kehidupan ketika apel jatuh di kepalanya. Denganku itu adalah seluruh keranjang. Jangan lupa berikan dukungan subscribe serta menekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.